Hai assalamualaikum halo halo hai hai teman-teman kembali lagi di video saya kali ini saya bermain minicraft kembali dan melanjutkan proyek yang kemarin ya temen-temen membangun apa kraton kasultanan Oke lanjut saja eh eh teman-teman inget sini ya kurang sini ya temen-temen kurang juglo yang ini ya ini berarti kita ratakan dulu ini kita ratakan dulu biar nanti agak lebar oke untuk juglo nya fungsinya untuk makan temen-temen kalau ini kan untuk berbincang-bincang atau apa itu ada perbincangan yang penting nanti perbincangan di sini terus nanti untuk makannya dipindah di sini tonton nah sini untuk makamnya hidangan hidangan lah hidangan 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 para tamu-tamu sultan ini disini kita bikinkan juglo oke selesai eh kok malah meja yoi kita bikinkan gini ya temen-temen nah oke terus ke kiri ini ya sip oke ke kanan muter ya berarti temen-temen muter terus ini nanti bikin lantai lantainya kalau untuk makanan biar nggak kotor itu bagusnya ya keramik ya temen-temen granit gitu ya biar nanti membersihkannya kan mudah kita cari lantai yang model keramik temen-temen model keramik yang terlihat sederhana apa ya putih cuman cuman putih temen-temen kita lihat ini oh ini apa ini ya itu aja ya oh lah itu ajalah ini ajalah ya terlalu kinclong nggak nanti atau batu aja batu putih ini atau yang ini ini ajalah ini ini ada motifnya ini nah putih tapi ini menandakan bahwa bahwa disini adalah negara yang di liputi oleh musim salju ya temen-temen musimnya cuman salju terus ini sampai kati senobun-nobunnya ini oke full saja terus nanti bikin tiangnya kalau bahasa jawanya tuh cagak seperti biasa ini pakai bata dulu dulu malah metu nah terus kayu balok kayu nah balok kayu satu saja oke oke bisa eh ini terlalu pendek ya temen-temen satu dua harusnya nah dua gini ini baru benar kemudian tinggal gentengnya atapnya nanti seperti biasa muter ya temen-temen sama bawah sini nah oke ya muter nah muter gitu ya oke kita mulai dari sini oke selesai temen-temen ini saya kasih kaca ya soalnya ini kan untuk makan biar 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 nanti biar terang ini loh untuk makan eh kemudian tinggal kita bikin meja makannya meja makannya enaknya gimana ya kalau meja makan itu ya dua 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 gitu ya sebentar, meja nya kita pakai yang ini aja lah ya ini terus delamaannya pakai nah ini coba coba nah gini coba ya coba ya tetap terus udah gitu terus kasih tempat duduk nah gitu teman-teman coba ya nah itu ya malah kayak restoran nanti oke nah gitu aja ya untuk tempat jamuan makan para tamu sultan nanti cuman sederhana sih oke satu lagi satu lagi sini ya oke sip kemudian tinggal masaknya nanti dimana ya teman-teman berarti harusnya masaknya disini harusnya harusnya disini masaknya cookingnya kita buatkan kita buatkan kita buatkan nah gini oke nah masaknya gitu aja lah nah ini masaknya disini wah ngosreng 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 nah untuk tempat bumbu-bumbu dan rak-rak ya kompor nah kompornya kompornya untuk open itu disini dulu nah terus lain-lain lain-lain ini untuk blender dan segala macam terus ini mesin kopi wah mesin kopinya unik sekali wah gelap ya teman-teman kita ubah dulu waktunya untuk pagi hari biar terang hujan salzu gak apa-apa ya biar menambah suasana syahdu di dalam keraton kita kemudian biasanya kalau oh ya gelas-gelas dan piring-piring kita kasih ini kerat kayak kerat ya tau kerat gak teman-teman untuk tempat itu loh gelas nah terus ini kita kasih tampanan tampanan ya lemek itu aja lah kalau untuk apa namanya itu daging iris daging itu loh biasanya itu disini oke nah biasanya nanti disajikan disini terus apa-apa itu waitress apa-apa itu yang restoran terus menyajikan ke tamunya disini nanti oke kemudian hmm kok kulkas gak ada kulkas ini gak ada kulkas teman-teman ini aja ini aja ini aja kita anggap kulkas ini aja kita anggap kulkas teman-teman nah bukanya bukanya pakai ini nah bukasnya masak bukanya yang bawah gak usah biarkan biarkan yang bawah masak gini ya udah gitu aja ya oh harusnya adapnya nanti kesenggol sama apa ini sama kompor harusnya gini nah udah selesai terus oh iya masapa teman-teman oh ini untuk cuci cuci apa itu namanya cuci 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 kita hilangkan dulu nanti banyak zombie kita kembali untuk mencuci tangan teman-teman untuk mencuci tangan bentar kita buatkan wastafel namanya wastafel ini gini oke nah gini ya oh kurang 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 nah gini 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 terus gini bisa gak nah gitu atau langsung tiang ya terlalu sempit jangan disini jangan disini terlalu sempit teman-teman untuk cucinya disini aja ya kita bikin disini kita bikin disini nah disini oke gak apa-apa ya kita bikin disini keran keran kerannya biasa ya teman-teman kita pakai yang ini kerannya nah tik oke ekstetik gak sih hehehe oh apa disini ya pojok sini ya coba-coba nah bisa ya teman-teman harus tetap pakai ini benar kalau ini wah kurang yahud kurang yahud teman-teman tapi bagus disini cuman gak ada kerannya apa kerannya gini bentar kalau pakai tiang bisa gak ya oh gak bisa ya tetap pakai harus pakai ini patah ini nah harus pakai patah ini tetapkan nah gini aja lah udah gak apa-apa agak lebar kalau disini oke kemudian sudah rampung ya ini sudah selesai kita anggap selesai lampunya belum teman-teman lampunya pakai lilin sah dulu pakai lilin tapi kita pakai ini aja lampu pelita wadah tengkora siang-siang bolong sudah biarkan biarkan dulu biarkan dulu is 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 kita pakai lampu penerangan sudah gitu dua nah gini sini juga kita kasih oke selesai teman-teman untuk penjamuannya para tamu sultan oh ini ini lantainya belum ya teman-teman ini 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 harus digatokan biar nanti enggak enggak serimpet enggak biar enggak jatuh kasian kalau diundang sultan tapi malah jatuh di sini oke tengahnya bagusnya kita kasih apa ya kita kasih hiasan atau enggak teman-teman atau biarkan gini aja biarkan aja lah ya nanti kalau ada perjurit lewat ada bergotol lewat kesulitan udah terus ini kita bikin tempat yang lebih privat lagi ini sudah disini sudah enggak boleh kita ganti aja tangganya untuk menandakan bahwa ini area yang cukup terlarang enggak semua orang bisa masuk kalau yang depan-depan sini bisa eh kok ada lampu disini kita hapus ini warna merah ini menandakan berhenti ketegasan ketegasan untuk berhenti dulu kalau ada yang kepentingan harus izin dulu di tangga merah ini terus kita bikin pakar biar terlihat privat nah seperti ini pakarnya biasa aja ya biasa atau kita bikin yang unik kita bikin yang unik keraton kok keraton itu yang agak sedikit bagus ya enggak asal-asalan enggak seperti pada umumnya kita bikin yang agak bagus teman-teman biar lebih estetik ya seperti depan ya teman-teman cuma ini nanti dibuat agak bedajat oke oke kemudian ini sampai pol sampai pol oke pol siap oke fondasinya sudah jadi tinggal bentengnya mau berapa tinggi segini aja ya enggak usah tinggi-tinggi ya apa mau sama kayak depan sama aja ya dibuat sama ya dibuat sama oke dibuat sama aja berarti tiga terlalu tinggi enggak nanti tiga gini terlalu tinggi enggak aja ya teman-teman enggak enggak apa-apalah enggak apa-apalah ya oke saya percepat saja ya disini kasihan teman-teman nanti tidak kelihat saya percepat saja percepat saja oke kita mulai dari sini oke selesai tinggal ini ya teman-teman tinggal ini bagus enggak nanti kita bikin agak beda aja kapuranya bentar coba kita bikin gini teman-teman bentar bentar coba coba dulu aja coba coba dulu bentar kita atur waktu day nah gini kan terang pengen pengen bikin itu loh teman-teman kayak kapura gitu loh teman-teman coba ya coba ya coba ya ini tambah satu lagi nah ini terus naik kurang kurang ya pakai ini bisa gak gitu terus naik gini nah gitu wah ini harusnya yang padat nah oke tambah lagi nah gitu estetik gak teman-teman estetik gak coba ini kita tambahkan dulu wah bisa ya yaudah gini teman-teman oh ini bisa tapi nanti jelek nah udah gini ajalah udah gitu aja ya coba kita bikin yang satunya kita bikin yang satunya ini 2 eh 3 ya 3 gini tambah gini terus balok ya kan sama gak oh iya sama balok balok ya kan terus tingkat gini kok beda ya oh sama 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 teman-teman ini ini ya kan ya kan gini gini eh ini balok berarti yang ini balok berarti balok ini eh salah salah ini ini udah gini terus terus 1 ini ya betul meter oke ya bener kan tangga 2 oke jadi oke jadi teman-teman udah gitu aja ya kalau sini dikasih itu bagus gak nah gini wah jelek bagus yang ini nah bagus yang gini eh ini agak beda sih wow ini mana jelek ya teman-teman mending satu aja ya iya ini nah mending gini kayak yang sebelah iya kan nah oke coba kita lihat dari bawah masuk yuhu ya masuk ya tinggal kasih pintu wow dan salju kita atur dulu dan saljunya nah tinggal pintu teman-teman ini berarti gini dulu kalau ini pintu nah tanah dulu kita ganti ini dulu patah terus pintu pintu yang privat apa ya pintu ini ini ajalah pintu mangrove kayu mangrove kepal bagus ini bagus ini bagus ini oke nah cukup ya teman-teman oke cukup ya untuk ruang ini bagian depannya untuk penjamuan tamu untuk penjamuan tamu sebelah kanan dan sebelah kiri untuk makanan penjamuan makanan oke ya sekian ya terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah komen dan tentunya terima kasih yang sudah subscribe oke thank you and bye bye bye